Mungkin yang namanya kota baru itu di tengah itu makin lama makin besar dan yang ke arah kita ini di depan ini makin lama makin kurang. Sampai habis. Sampai habis ya. 40 tahun. 40 tahun lagi udah sampai sini nih. 60 tahun habis dah. Anak Anda dah. Pada waktu anak Anda itu sudah pasti hanya bisa tinggal di kota karena orang tuanya punya. Makanya bulu-bulu beli. Joking, joking. Jadi ini ya. Jadi ini Anda lihat bagaimana commercial area dari kota ini makin lama makin melebar, mendesak. Jadi jangan salahin developer. Ini tendens makro. Dan terjadi di semua kota yang prinsipnya adalah perumahan adalah mekanisme pasar. Lalu kita gak mau nanti jadi begitu. Kita mau semua orang bisa tinggal berarti prinsip itu yang kita harus batalkan. Berikut. Nah, udah. Nah, udah. Saya, jadi balik lagi kota bukan sebagai objek perkembangan ekonomi, bukan projek untuk bisnis property, tapi kota adalah human settlement untuk semua orang. Ya. Oke, berikut. Terus yang terakhir dah. Saya mau tutup nih. Nah, ini kan. Jadi kota kembali sebagai kesatuan antara kotanya, warganya, dan aturannya. Nah, sekarang kalau kita mau kota tertentu, aturannya yang kita mesti roba. Civic-nya. Berikut. Nah, ini yang sekarang itu kan menjadi kota komersial, konsum, dan kota ekonomi. Berikut. 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 Nah. Nah, intinya disini, intinya kita mesti melihat kota itu sebagai satu sistem metabolisme, kita bilang. Nah, metabolisme itu setiap kelompok masyarakat mempunyai kebutuhan akan mekanelis metabolisme yang berbeda. Nah, ini intinya kita, kita mengakui enggak bahwa masyarakat kita ini terdiri dari berbagai kelompok. Contohnya, kalau Anda buruh pabrik, layang, apa Anda perlu rumah? Belum tentu kan? Mungkin asrama aja udah cukup. Bahkan asrama itu tidak perlu satu orang, satu kamar. Saya lihat ada beberapa pabrik yang punya asrama, itu dia ruangan besar seperti ini, kamar-kamar, kamar-kamar yang ruang tengahnya ini untuk makan dan untuk nonton TV dan sebagainya. WC-nya sama-sama, kamar mandi ada dua atau tiga, terus ada belasan orang yang tinggal di ruangan sebesar ini. Yang di pinggir-pinggir ini adalah tempat tidur aja. Kedua, kalau Anda tukang jualan, apa Anda bisa ditempatkan di rumah susun 30 meter persegi? Tidak bisa, jadi untuk yang jualan harus lain produknya. Nah, sekarang mau enggak kita memperjuangkan hal ini? Bahwa tidak semua penduduk kota itu adalah pekerja kantor atau pekerja universitas kayak saya. Dan bahwa mereka memerlukan rumah yang berbeda-beda. Nah, sistem metabolisme kota ini yang kita harus atur dengan undang-undang, ininya yang di tengahnya, yang di tengah. Bahwa untuk setiap kelompok dihitung keperluannya apa di mana dan yang dia perlukan, tanah berapa luas, bangunan berapa luas, bangunan yang seperti apa. Infrastruktur yang seperti apa, fasilitas yang seperti apa yang dia perlukan. Jadi, berikut. Berikut. Nah, kalau Anda lihat ya, di atas itu kan penyediaan rumah dan pelayanan urban. Ada pendidikan, rekreasi, ilmu teknologi, itu semua keluarannya. Nah, ini sekarang, ini disamaratakan. Yang kanan itu, produk kota itu semua disamaratakan. Ya, kalau rumah itu cuma ada dua dah, apartemen rumah susun, sama kapling golev. Ya kan. Yang lain nggak ada. Asrama, ngapain bangun asrama gitu kan. Nggak ada kebutuhan. Komunitas dagang, buat apa ya bikin komunitas dagang gitu ya. Siapa sih mereka? Tahu juga nggak jumlahnya berapa aja, nggak tahu. Bagaimana mau. Ya kan. Atau supir, kayak supir saya. Dia sharing harga petak, kira-kira 650 ribu, dia sharing sama kedua, sama supir lain. Keluarganya di Magelang sana, Ampung. Dia nggak perlu. Dia nggak perlu rumah, dan dia nggak mau beli rumah. Dia bilang, Pak saya cuma mau ngumpulin duit, beli sawah. Di sana. Saya mau nanti udah selesai, saya pensiun, saya mau kembali. Ke desa. Saya nggak perlu rumah, Pak, di sini. Nah ini kan, penduduk kota itu kan lain-lain kebutuhannya. Nah, kalau kita lain-lain kebutuhannya, maka kegiatan yang diperlukan, pengadaan tanah dan sebagainya, itu juga lain-lain. Setiap kelompok perlu yang lain. Jangan nggak bisa sama. Apalagi sekarang, mau ngomong sama dinas perumahan di DKI, susahnya setengah mati. Mereka cuma bilang, Pak Yoh, ini ada aturan, Pak. Ya kan? Saya mesti bikin rumah susun kayak begini. Kalau saya bikin rumah susun nggak kayak begini, saya nanti begini, Pak Yoh. Nah, ini masalah. Jadi saya kira kita harus intervensi ke produk hukum yang membolehkan kita mengatur bahwa kebutuhan kelompok yang berbeda itu harus dijamin oleh perundang-undangan. Gini ya, saya tidak mau mendokmakan apa yang saya ngomong ini. Tapi menurut saya, ya, kalau kita tidak bisa lagi meminta, kan undang-undang perumahan ada, undang-undang tata ruang ada, undang-undang pertanahan ada. Kalau tiga undang-undang ini, perencanaan satu lagi ada, saya sudah lihat Pak empat-empatnya, saya bertanya, mungkinkah kita mengkerek aspek prinsip berkeadilan di dalam melaksanakan keempat undang-undang ini? Jawaban saya, nanti LBH kalau berhasil yudisifil review 10 tahun mungkin baru mulai kita bisa. Yang ada di keempat undang-undang ini adalah asas berkeadilan itu ada di atasnya. Tapi dia tidak melihat, misalnya pertanahan, itu tidak ada bahwa penduduk kota itu terdiri dari apa dan setiap kelompok ini punya kebutuhan tanah yang berbeda, itu mesti ada di undang-undang perkotaan Pak kalau kita mau. Undang kota itu siapa sih penduduknya, dia butuh rumah yang seperti apa sih, ya kan? Dan kita mewajibkan kota untuk menyediakan pertanahan itu sesuai dengan kebutuhan daripada setiap kelompok, baru bisa, baru bisa. Kalau enggak, dia akan bilang, ya kan? Satu-satunya yang, kan kita ada. BTN, Perumnas, segala macam. Sekarang saya tanya, Perumnas produksi di kota mana? Enggak ada. BTN, udah lari semua dari kota. Berarti apa? Di kota itu tidak ada lagi program subsidi atau apa, segala macam. Ya kan? Rusunawa untuk orang-orang tertentu. Menurut saya kalau yang dari kampung dipindahin ke Rusunawa itu 2 per 3 itu enggak cocok. Ya kan? Nah sekarang kita mau minta, Pak yang 2 per 3 dong, Pak. Nah dia kan bilang, eh beginiin aja loh. Di mana, pasal mana, deh, yang saya mesti ikutin. Enggak ada. Jadi, sekali lagi, Undang-Undang Tata Ruang, Pertanahan, Perencanaan Nasional, apalah, rumah susun lah, apa. Kalau dilihat di asasnya, semua ada. Semua Undang-Undang Indonesia itu enggak lupa mencantumkan berasas keadilan. Tidak lupa. Tapi kalau diikuti, gelap. Hilang aja di dalamnya. Nah, kembali lagi, sekali lagi saya tutup. Masyarakat kita masih mendambakan ketaatan hukum. Bahkan memaafkan Soeharto sudah mengambil duit rakyat begitu banyak. Tommy saja 600 triliun, demi taat hukum. Tidak ada yang menuntut Jokowi untuk bongkar Soeharto punya harta. Paling-paling senturi. Karena SBY kurang kejam, kurang pinter. Takut, SBY sekarang takut kebongkar. Soeharto enggak takut. Kalau Tommy aja 600 triliun, Bagaimana seluruh kroni ya? Seluruh kroni order baru itu berapa ribu triliun? Mungkin malah puluh ribu triliun. Eh, duit kamu itu loh. Oh, kamu belum kerja. Duit ayahmu. Duit gue. Duit gue nih. Empat puluh tahun bayar pajak. Duit gue. Pak Sandiawan bayar pajak. Helik enggak masuk. Belum kerja dia dulu. Bapak. Duit Bapak. Tuh, ada di situ Pak. Kalau Bapak tanya, kenapa kita masih begini miskin? Satu Tommy aja 600 triliun. Gila. Jadi sekali lagi, asas perkeadilan itu sangat penting. Tapi kita, dari sistem perundang-undangan kita yang sekarang itu, kita tidak bisa harapkan. saya tadi dorong-dorong si Felix itu untuk melakukan judicial review mengenai beberapa undang-undang kita. Terima kasih Pak.